Ya, dan untuk mengetahui bentuk sinergi antara para pengusaha dengan Yayasan Buda Seci Indonesia, kami telah terhubung dengan Bapak Gandhi Sulis Tianto, selaku Managing Director Sinarmas. Halo Pak Sulis, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi para pengirsa ITV. Ya, selamat pagi juga Pak Sulis. Pak Sulis, ini apa yang menjadi alasan Sinarmas ikut serta memberikan bantuan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini? Ya, tentu saja ini menjadi filosofi dari Sinarmas tentang kepedulian sosial ini. Karena kita sendiri juga secara langsung kita memiliki karyawan kita yang jumlahnya juga cukup signifikan, hampir 400 ribu orang, namun lebih dari itu adalah sekeliling daripada lingkungan kerja kita dan secara khusus lagi, lebih luas lagi adalah masyarakat Indonesia, saudara-saudara kita, di mana kita saat ini berada. Baik, Pak Gandhi, sebenarnya apa yang mendasari Sinarmas sendiri bekerjasama dengan Yayasan Buda Seci Indonesia untuk menyalurkan bantuan selama pandemi COVID-19 ini, Pak? Ini semua berawal tentunya dari filosofi dari pendiri perusahaan Sinarmas, yaitu Bapak Eka Cipta Bijaya, di mana beliau itu sangat amat peduli dengan keadaan sekelilingnya. Jadi dalam prinsip beliau dalam berbisnis itu harus bersama-sama sejahtera bersama dengan seluruh masyarakat yang ada baik itu di lingkungan kerja maupun di tempat negara dia berusaha tersebut. Ini sudah filosofi mendasar, sehingga ini merasuk semua ke jajaran manajemen dan juga seluruh karyawan yang ada dalam naungan Sinarmas. Oke, Pak Sulis ini kalau kita lihat banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh tenaga medis kita, entah itu APD, kemudian masker medis, dan lain sebagainya. Bantuan apa saja yang diberikan oleh Sinarmas sendiri dan berapa banyak? Ya, seperti yang tadi Anda sebutkan, kami dalam hal ini di luar yang kerjasama dengan pengusaha peduli NKRI yang dikoordinir oleh Yayasan Buda Ceci, kami juga bekerjasama dengan beberapa institusi atau lembaga-lembaga lain di luar Ceci. Kami misalnya kerjasama dengan Yayasan yang mengelola pengemudi OJOL, kemudian kita juga bekerjasama dengan akselator UMKM yang menyediakan makanan jadi, seperti misalnya dengan GK Hebat misalnya. Itu semuanya dilakukan untuk langsung masuk ke masyarakat. Dan kita sudah berjalan di wilayah-wilayah di tempat operasional perusahaan kami, seperti di Sumsel, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Batam, Lampung, DKI, Tangerang, seluruh kabupaten Tangerang, maupun kota Tangerang Selatan. Itu sudah berjalan oleh masing-masing unit perusahaan yang ada di bawah Sinarmas. Namun, secara terkoordinir, di pusat juga memilih Yayasan Buda Ceci sebagai salah satu Yayasan yang terbesar yang kita kontribusikan dan bisa menjauh seberu masyarakat Indonesia. Baik Pak Sulis, jadi bisa dikatakan bahwa tidak hanya bantuan untuk tenaga medis yang menjadi sekadar terdepan dari penanganan COVID-19 ini, tapi juga masyarakat yang terdampak begitu ya Pak Sulis ya? Ya, betul. Kami juga masuk ke masyarakat di kantong-kantong kemiskinan di Jabotabek ini. Kemudian pengemudi ojol, ya. Kalau mungkin kalian punya itu foto-foto yang pernah ada, pernah kami lakukan. Itu berupa makanan dan sembako. Kami terus ke depan akan bekerjasama dengan TNI Polri juga melalui Yayasan Buda Ceci akan membagikan sembako nantinya. Nah, ini semuanya tidak hanya kepada tenaga para medis, tetapi ini langsung kepada masyarakat yang terdampak daripada COVID-19 ini. Jadi, masyarakat marginal yang paling bawah, kita coba langsung datangin dan juga membagikan itu berupa makanan jadi maupun sembako. Ya, ini sangat luar biasa sekali bagaimana bantuan Sinarmas membantu teman-teman, tidak hanya tenaga medis, tapi juga masyarakat salah satunya adalah pengemudi ojek daring seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang banyak sekali sekarang, Pak Sulis, kita melihat masyarakat Indonesia, baik dari organisasi perusahaan maupun pribadi atau swasta ini yang kemudian memberikan bantuan untuk para tenaga medis dan masyarakat. Bagaimana Anda melihat kerjasama atau gotong royong masyarakat Indonesia saat ini? Yang juga dilakukan oleh Sinarmas tentunya. Ya, ini baik sekali. Seperti contohnya yang kami koordinir melalui pengusaha peduli NKRI bersama Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia, itu seluruh masyarakat dunia usaha itu terpanggil. Lewat himbawan maupun itu hanya lewat WA ataupun telepon di antara para pengusaha, mereka secara spontan langsung memberikan kontribusinya. Dan kontribusi itu tidak sedikit yang kami sudah bagikan ataupun kami sudah edarkan, sebarkan dalam bentuk alat-alat kesehatan. Seperti yang Anda tadi sebutkan, yang utama pertama datang adalah alat rapid test misalnya. Itu sudah datang sejak beberapa minggu yang lalu dan itu sudah digunakan di seluruh tanah air. Kemudian juga adanya masker. Masker ini juga kami Sinarmas secara khusus malah membuka pabrik di Indonesia untuk menekan harga masker yang terlalu berlebihan di pasar. Dan mulai minggu ini pabrik kami sedang trial production, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa full production. Dan itu membantu sekali di dalam masyarakat. Dan pengusaha-pengusaha yang lain juga banyak yang berkontribusi juga, tidak hanya melalui uang tapi mereka juga langsung terjun seperti yang kami lakukan. Dalam kapasitas mereka masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Pak Sulis, Managing Director Sinarmas sudah berkomunikasi dengan kami dan semoga banyak sekali pihak yang juga ikut bantu. Terima kasih Pak Sulis, selamat pagi. Ya Pak Sulis. Silahkan. Kalau boleh saya tepakan sedikit karena ini ada pelayanan masyarakat yang bisa diakses juga. Sinarmas juga mengeluarkan aplikasi yang namanya Sehat Q. Oke. Itu adalah aplikasi konsultasi kesehatan dengan dokter-dokter. Karena sekarang banyak masyarakat terkendala untuk datang ke dokter. Kami sediakan aplikasi ini untuk bisa langsung konsultasi dengan dokter yang dimaui. Kemudian ada lagi peduli sehat. Itu bisa berdonasi untuk membantu keluarga-keluarga prasejahtera yang sedang mengalami problem kesehatan. Dua aplikasi ini merupakan pelayanan publik yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan oleh masyarakat pada saat-saat seperti ini. Oke. Silahkan aplikasi tersebut diunduh di media sosial. Ya, Sehat Q dan peduli sehat ya. Terima kasih Pak Sulis, Managing Director Sinarmas sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Sulis. Terima kasih Pak Sulis.